Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walakibatulilmuttaqin Walhusro nuril asin Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad Wa ala ali syedina Muhammad amabad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Senang sekali kita bisa bertemu kembali Dalam suasana yang sungguh menyenangkan Karena kita masih diberi hidup dan sehat Walafiat Maka mari kita syukuri kenikmatan itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah kehadiban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti Sunnah-sunnahnya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara sanaku Tentang suatu amalan yang sungguh luar biasa Yaitu Dengan judul Saat paling mustajab Baca istighfar 100 kali Untuk pembebas api neraka Penghapus dosa Dan pelancar pejegi Diakui atau tidak Watak dasar manusia adalah tempatnya salah dan dosa Oleh karena itu Sengaja atau tidak sengaja Manusia sering melakukan kesalahan Dan dosa Baik dosa kepada pencipta atau Allah SWT Maupun kepada sesamanya Untuk mengatasi masalah kesalahan Dan dosa yang dilakukan oleh manusia Rasulullah SAW Dengan kasih sayangnya Menganjurkan manusia untuk selalu Memohon ampun kepada Allah SWT Cara memohon ampunan Atas dosa yang telah dilakukan Salah satunya adalah Dengan membaca istighfar Atau bertawbat Istighfar Ternyata Tak hanya bermanfaat untuk Memohon ampunan saja Tetapi juga punya Banyak manfaat lainnya Rasulullah SAW Di dalam Suatu Hadis Menyampaikan bahwa Orang yang membaca Istighfar seratus kali Maka akan dijamin rezekinya Seperti yang sudah disampaikan Bahwa Istighfar Seratus kali Diyakini bisa Melancarkan rezeki Dari arah Yang tak terduga Tak hanya melancarkan rezeki Orang yang rajin beristighfar Akan Dilapangkan hatinya Oleh Allah Dan diberi Jalan keluar Dari Kesedihan Hal ini disampaikan Rasulullah Barang siapa Memperbanyak istighfar Atau mohon ampun Kewada Allah Mestaya Allah Akan Memberikan Jalan keluar Untuk setiap Kesedihannya Dan untuk setiap Kesempitannya Dari Dan diberi Kelapangan Dan Allah Akan Memberinya Rezeki Yang halal Dari arah Yang Tiada Disangka-sangka Hatis Riwayat Abu Daud Itulah Salah satu Manfaat Jika kita Terbiasa Mem Baca Istighfar Seratus kali Lantas Kapan Kita Bisa Mem Baca Istighfar Yang sangat Tepat Dan langsung Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Ketika Kita Selesai Menjalankan Yang namanya Solat Taubat Atau Solat Tahajud Atau Solat Yang namanya Solat Hajat Atau Solat Memang untuk Keperluan Memohon Sesuatu Jika kita Punya Hajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas Seperti apa Bunyinya Istighfarnya Bunyinya Istighfarnya Adalah Sangat Pendek Yaitu Astagfirullahal Adim Dibaca Seratus Kali Ya Yaitu Waktu Yang tepat Adalah Saat Manusia Sedang Sahur Yaitu Di sepertiga Terakhir Malam Malam Di sepertiga Malam Yang terakhir Atau Sekitar Antara Setengah Dua Sampai Dengan Menjelang Subuh Karena Di saat Itulah Malaikat Turun Untuk Mencatat Apa Yang Menjadi Doa Dan Permohonan Hambanya Di saat Itu Maka Akan Langsung Disampaikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Waktu Yang terbaik Itulah Anda Harus Bangun Minimal Sebelum Subuh Anda Bisa Menjalankan Solat Hajat Untuk Kebetulan Saudara Agar Hidup menjadi Lebih baik Dan Lebih tenang Karena Rezekinya Lancar Diberi Kesehatan Diberi Kelonggaran Hidupnya Jadi Tidak Merasa Sembut Meskipun Keadaannya Luas Jika Orang Tidak Diberi Kebaikan Oleh Allah Maka Meskipun Dia punya Rumah Yang luas Punya Tanah Yang luas Tapi hidupnya Merasa Sempit Karena Tidak Mendapatkan Ma'unah Atau Pertolongan Allah S.W.T Maka Yang terbaik Itulah Digunakan Untuk Membaca Istighfar 100 kali Setelah itu Anda Boleh berdoa Apa saja Boleh berdoa Apa saja Dan Apa yang Anda inginkan Yang terkenal Manfaatnya Istighfar itu Kecuali Memberikan Manfaat Kita Diampuni oleh Allah Kita juga Akan Dilangkarkan Rezekina Yang menjadi Kebutuhan Manusia Pada Umumnya Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali Ada kesalahan Kekilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bila hitau Bila hidayah Wal inayah Wal barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh